Intro Halo semuanya, balik lagi di Meja Kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season 2 Chapter 115 tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu oke di chapter kali ini berjudul Sinking Ship atau Kapal Yang Tenggelam di awal chapter kita diperlihatkan John yang dibiarkan walk dengan mudah padahal pertandingan baru saja dimulai semuanya bingung dengan apa yang dilakukan oleh pemain Blue Mars si pria tua berkacamata kaget bukan main melihat hal itu karena itu adalah bagian dari rencana si pemilik klub untuk menang di pertandingan ini dan dia menganggap Tokochi benar-benar akan tenggelam dengan rencananya itu lalu tiba-tiba pria tua itu sadar akan satu hal lalu dia berkata ah aku tahu pertandingan dengan taruhan lima kada lipat adalah strateginya jika Blue Mars terus membuat John walk setiap kali dia memukul dan hanya fokus pada pukulan Tokochi itu akan menjadi seperti dua naik dan dua turun Tokochi memukul dua dan out dua kali itu artinya Tokochi akan rugi 166,67 juta yen tapi ada waktu ketika Tokochi masuk bukan sebagai seorang fielder melainkan sebagai seorang pitcher jika Tokochi mengambil keuntungan dari taruhan lima kali lipat ini dan masuk sebagai pitcher itu adalah kesempatan bagus untuk Tokochi yang sudah beristirahat dapat memberikan permainan yang sempurna dan menggunakan taruhan lima kali lipat ini untuk menambah gajinya sampai 7 miliar yen lalu si pemilik klub berkata ah bahkan jika itu terjadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan aku sudah menyiapkan semuanya dan untuk besok naikkan taruhannya sampai 25 kali lipat sebagai contoh waktu pertandingan melawan Fingers kemarin dengan stamina yang sudah dipersiapkan bahkan Tokochi yang terkenal jahat pun akan menunjukkan batasnya dan mulai untuk memberikan poin kepada lawan dan dengan melepar terus menerus dari awal itu akan menutup kesempatannya untuk terus membuat out dia pasti akan berfikir tentang bermain sebagai fielder dari awal tapi setelah itu dengan taruhan 25 kali lipat membuat out dua pemukul akan memberikan kerugian bagi Tokochi sebesar 833,3 juta yen kemenangan 7 juta yen Tokochi di hari sebelumnya akan hilang begitu saja bahkan jika dia memaksakan bermain sebagai pitcher dari awal tidak peduli apa yang dia lakukan dengan taruhan 25 kali lipat satu kesalahan saja itu akan menghancurkannya bahkan jika dia tidak mendapatkan out hari ini dia akan tetap menghadapi taruhan 25 kali lipat di besok hari dia pasti akan kelelahan dan akan segera jatuh ke dalam jebakan kita mendengar itu si patua yang tidak terima pun langsung angkat bicara tidak Tokochi itu sangat pintar dia mungkin akan bisa menahan tim untuk besok dan dia pasti akan meningkatkan kemenangannya untuk mendapatkan 4 miliar lainnya si pemilik klub pun langsung menjawab oke kalau kau benar jika dia bisa menangani pertandingan besok kita akan menaikkan taruhannya lagi sampai 125 kali lipat untuk pertandingan setelah besok bahkan jika dia bisa menahan lawan 2 kali tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat pertandingan ketiganya si pria tua itu pun langsung berkata tidak itu tidak berguna bahkan untuk orang seperti Tokochi tidak peduli bagaimana dia bermain dia pasti akan mempunyai kesempatan untuk menang meskipun dia sangat berusaha pada akhirnya dia pasti akan bangkrut atau dia akan mendapatkan luka di tengah lapangan di babak kedua dengan 2 outs dan runner di base kedua pemukul selanjutnya adalah Tokochi si pemukul ke sembilan melihat itu si pria berkaca mata hitam berkata itu adalah sistem yang buruk untuk Tokochi sejak awal karena membiarkan kita menentukan jumlah kelipatan dari taruhannya dia akan berjalan di jalan kekalahan di dunia judi itu disebut dengan menggigi tumit atau sesuatu yang seperti itu si pemilik kelipatan langsung berkata apa yang membedakan ini dengan istilah menggigi tumit itu adalah tidak ada risiko untuk kita dan Tokochi pasti akan hancur di tengah lapangan terlihat Tokochi berhasil memukul tapi sayang sekali pukulannya itu langsung mengarah ke pemain bertahan dan membuatnya out si pemilik kelipun hanya tertawa lebar dan berkata setiap kali aku melihat Tokochi memukul itu terlihat seperti dia sangat menderita dia semakin tenggelam dalam perangkat kita lalu tiba-tiba si pria tua berkata tidak aku tidak setuju dengan kau secara teori semua yang kau katakan itu memang benar Tokochi akan benar-benar mengalami kerugian yang parah tapi sampai sekarang bukankah dia bisa mengatasi semuanya dengan mudah setiap kali dia menghadapi rintangan seperti ini dia selalu menyelesaikannya dengan otaknya itu pemilik kelipun hanya tertawa kecil mendengar perkataan si pria tua itu lalu dia berkata ya dia memang bisa melewati semua kesulitan di masa lalu tapi sekarang aku tidak khawatir tentang apapun alasannya adalah aku memiliki satu lagi jebakan pak mungkasku di tengah lapangan terlihat lagi-lagi John mendapatkan walk dengan mudah seperti sebelumnya semua orang hanya bingung karena terlihat seperti pemain Blue Mars menghindari John di ruang si pemilik klub si pria tua kaget dan penasaran apa jebakannya disiapkan oleh pemilik klub tapi pemilik klub hanya diam tidak mau memberitahu di tengah lapangan terlihat Ide Gucci yang mendapatkan 3 out dan di babak ketiga ini pada akhirnya Laikons tidak bisa mencetak skor di akhir babak ketiga Ide Gucci adalah pemukul ke-6 jadi tidak diragukan lagi Toko Gucci akan mengukul di babak berikutnya sang pemilik klub pun hanya tersenyum licik karena itu seperti yang dia harapkan si pria tua pun hanya penasaran dengan rencana licik apa yang akan dilakukan oleh si pemilik klub lalu si pria tua itu bertanya kepada si pemilik klub bos selain catcher dan pitcher yang kau bayar untuk membiarkan John Walk kau mengatakan sesuatu yang lain apa sesuatu yang lain itu si pemilik klub pun menjawab ya kau tahu melempar Blue Mars yang bernomor 12 yang kita tahu dia hanya bisa melempar passball dan slider tapi dia baru saja berlatih untuk lemparan breaking ball barunya si pria tua langsung menjawab tidak bukan itu yang aku maksud yang aku tanya itu rencanamu untuk melawan Toko Gucci lalu tiba-tiba si pria berkaca mata hitam berkata hei tahan sebentar Toko Gucci akan memukul setelah ini diam sebentar sampai dia selesai oke lalu di lapangan dengan kondisi 1 out dan runner di base pertama pemukul Laikon berikutnya adalah Toko Gucci ini adalah kesempatan memukul keduanya di hari ini si pemilik klub pun menunggu-nunggu dengan apa yang akan terjadi di lapangan di tengah lapangan pitcher pun bersiap-siap untuk lemparan pertamanya ancang-ancang sudah dilakukan dan bola pun dilesatkan bola itu melesat dengan tinggi dan dalam tapi tiba-tiba bola itu berbelok dan bola pun mengenai tangan Toko Gucci semua orang panik dan panik kaget karena itu adalah dead ball Toko Gucci pun tergeletak di tanah yang terkena adalah tangan kanannya dari lemparan scroll ball itu si pemilik klub yang melihat itu pun tertawa dengan lebar dan bertepuk tangan karena itu seperti apa yang dipikirkan lalu dia berkata aku katakan itu sebelumnya kan lemparan breaking ball baru Minami itu berhasil aku memperhatikan itu ketika aku bertemu dengan mereka dan aku berkata begini aku akan memberimu 10 juta yen jika kau menggunakan lemparan itu untuk mengeluarkan Toko Gucci si pria tua pun kaget mendengar itu dan dia langsung berkata pikirkan ini dengan baik bos apa kau pikir kau akan dibiarkan untuk menggunakan taktik kotor seperti ini sang pemilik klub langsung menjawab dengan mementak siapa kau berani berbicara seperti itu pertandingan ini bernilai miliaran yen bahkan jika dengan cara kotor aku akan lakukan itu si pria tua pun hanya terdiam tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh pemilik klub dan terlihat Toko Gucci masih belum bisa berdiri karena terkena lemparan dari picture blue mars chapter 115 pun selesai dan ini adalah review dari one out season kedua chapter 115 untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya terima kasih